Tribuners, Anda sedang menyaksikan global update Kepala Satwa Reserse Kriminal Polres Metro Depok AKPP Yogen Heroes Baruno mengatakan pihaknya masih menyelidiki dugaan oknum polisi yang disebut-sebut membackingi pelaku kekerasan seksual di Pekanpura Depok Menurut Yogen, setelah kekerasan seksual itu terjadi ada pertemuan antara pelaku dan keluarga salah satu korban yang melibatkan oknum polisi Namun identitas polisi itu belum terungkap Yogen mengatakan informasinya dalam pertemuan itu terdapat oknum polisi tetapi kopolisian masih mendalami siapa oknumnya karena sampai sekarang belum disebut namanya Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA Aris Merdeka Sirait menyebutkan oknum anggota polisi berpangkat AKP membackingi pelaku berinisial B dalam kasus plecian seksual di Pekanpura Aris merasa curiga karena sejak kasus ini dilaporkan korban berinisial P berusia 12 tahun belum juga dipanggil polisi untuk membuat berita acara pemeriksaan atau BAP Aris menyayangkan adanya oknum polisi yang diduga melindungi pelaku pelecehan seksual terhadap anak Terkait dugaan tersebut, Komnas PA langsung mengadu kepada Yogen untuk segera menindaklanjuti kasus plecian seksual yang menimpa P Terdapat tiga pelaku dalam kasus ini diantaranya dua anak berusia 12 tahun berinisial G dan B sedangkan pelaku lainnya seorang pria berinisial B Berdasarkan keterangan korban, Aris menyebutkan pelecehan seksual itu terjadi di rumah B yang berlokasi di Pekanpura Selain menyediakan tempat, lanjut Aris, pelaku B menyiapkan minuman dan obat keras Kedua korban juga dicekoki tiga pil obat keras oleh pelaku B Kedua korban pingsan kemudian mengalami pelecehan seksual berkali-kali pada malam itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!